Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Pada kesempatan kali ini Saya ingin mempresentasikan mengenai Teori kegagalan Atau analisa kegagalan Sehubungan dengan Roda gigi pada Gearbox Exeter Shift Atau ayakan Exeter Yang dihubungkan dengan Tripological Theory Pada kesempatan kita kali ini Yang pertama adalah Apa itu Tripological Theory Pengertiannya Kemudian yang kedua adalah Exeter Shift Yang kita pakai di dunia industri Terutama di bidang pertambangan Selanjutnya adalah Identifikasi masalah Serta atar belakang Masalah itu sendiri Kemudian Dari Poin nomor tiga Kita akan dukung Secara teori analisis Serta eksperimen yang dilakukan Untuk beberapa jenis oli Yang digunakan pada Gearbox yang gagal Selanjutnya kita akan simpulkan Dari Dua poin di atas Yaitu teori analisis Dan eksperimennya Serta referensi yang cukup dengan Untuk presentasi kita kali ini Oke Menginjak ke bahasaan pertama Yaitu Apa itu Tripological Theory Apa itu Tripological Theory Serta pengertiannya Tripological Tripology Tripology apa itu Tripology Serta aplikasi Dari Tripology itu sendiri Serta kenapa kita perlu mengetahui Apa pentingnya Tripology itu sendiri Buat kita semua Tripology berasal dari kata Tripos Dari bahasa Yunani Yang artinya adalah Gesekan atau Gosokan Selanjutnya Selanjutnya Tripology bisa Didefinisikan Sebagai salah satu Cabang sains Dan engineering Yang Berhubungan dengan Gesekan Keausan Serta pelumasan Tripology Dalam dunia engineering Itu berhubungan Atau membahas Mengenai Pergerakan relatif Atau Gerakan Dari dua benda Atau lebih Yang saling bersinggungan Atau saling bergesekan Aplikasinya Dalam teori Tripology Begitu banyak Variasi dari Tripology itu sendiri Baik di dunia Otomotif Kemudian Dalam dunia otomotif Sendiri itu juga Banyak sekali Komponen yang bergesekan Di antaranya Rode gigi Bearing Campsave Termasuk juga Rem Serta Ada beberapa Contoh lain Mengenai Join Atau Desain daripada Join Atau Koneksi dari Satu komponen Ke komponen yang lain Serta Komponen Tersebut Biasanya Terjadi Kausan Dengan menggunakan Pendekatan Tripology itu Kita bisa mengetahui Mengenai apa Penyebab dari Gagalan tersebut Selain di dunia otomotif Pada prinsipnya Sekalian sesuatu yang Bergesekan itu Bisa kita dekati Dengan Analisa teori Tripology Pentingnya Tripology pada Dunia Nyata Terutama di dunia industri Karena Sebagian besar Permesinan Itu adalah Sebuah Satu Kesatuan Komponen Yang terdiri dari Beberapa Banyak komponen Dimana komponen itu Saling menggerakkan Satu dengan yang lainnya Dan disitulah terjadi Satu Hubungan Mekanik Baik gerakan Maupun Baik gerakan Maupun 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 Asosiris pendukungnya Dengan Pengetahuan Mengenai Tripology Maka kita bisa Menganalisa Jika terjadi Gagalan Pada komponen tersebut Selain itu Tripology Gull juga Membantu kita Dalam Mengetahui Terjadinya Terjadinya Suatu Kehausan Pada komponen Mesin Serta Bagaimana kita Juga Untuk Bagaimana kita Juga Melakukan Proses Pencegahannya Dengan Teori Tripology Selain itu Dengan Tripology Ini Juga Membuat Sebuah Mesin Itu Menjadi Lebih Wet Sementara Tripology Ini Bisa Kita Lihat Dari Aspek Positif Malaupun Aspek Negatif Secara Aspek Positif Biasanya Berhubungan Dengan Sesuatu Yang Sifatnya Memberikan Kontribusi Yang Baik Bagi Komponen Mesin Diantaranya Polishing Maupun Penyatuan Dua Benda Serta Penyatuan Dua Gerakan Dari Satu Komponen Ke Komponen Yang Lain Selain Itu Tripology Ini Juga Aspek Negatif Yaitu Aspek Kausan Termasuk Partikel Yang Ditimbulkan Dari Kausan Tersebut Getaran Noise Serta Sistem Relability Secara Keseluruhan Kita Tahu Bahwa Dalam Dunia Teknologi Sehubungan Dengan Tripology Ada Beberapa Aspek Atau Beberapa Hal Yang berhubungan Dengan Engineering Diantaranya Adalah Elemen Mesin Kemudian Kehausan Dalam Sebuah Part Kemudian Ada Juga Mengenai Transmisi Serta Hal yang lain Berhubungan Dengan Seperti Yang kita Sebutkan Di atas Yaitu Kehausan Friksion Serta Lubrikasi Bahasan Kedua Mengenai Objek Analisis Kita Yaitu Eksiter Sif Atau Ayakan Eksiter Yang Digunakan Di Dunia Pertambangan Dalam Dunia Pertambangan Kita Tahu Ada Sebuah Ayakan Yang Dipakai Untuk Memisahkan Antara Partikel Yang Besar Dan Partikel Yang Kecil Biasanya Terjadi Dari Beberapa Stage Atau Tumbukan Dimana Kita Tahu Tumbukan Yang Paling Atas Adalah Tumbukan Yang Kasar Begitu Selanjutnya Yang Paling Bawah Adalah Untuk Hasil Ayakan Yang Paling Kecil Sementara Exitersif Gearbox Ini Digunakan Untuk Bisa Memberikan Efek Getaran Pada Ayakan Tersebut Kita Kita Tahu Di Dalam Komponen Exitersif Ada Gearbox Ini Yang Kita Analisa Terjadi Kegagalan Di Dalam Gearbox Ini Kemudian Ada Driving Shave Ini Adalah Shave Yang Digunakan Untuk Menggerakkan Komponen Utama Daripada Exitersif Ini Kemudian Driven Shave Ini Adalah Shave Yang Digerakan Serta Eccentric Wid Atau Eccentric Hanging Wid Yang Yang Membuat Mekanisme Exitersif Itu Muncul Sebuah Ampli Dido Yang Tadah Ini Timbul Sebuah Getaran Observasi Yang Kita Buat Ini Adalah Observasi Yang Silvaca Menyeluruh Diantaranya Tentang Visualisasi Daripada Gear Yang Gagal Dengan Analisa Mikro Yaitu SEM Serta Investigasi Yang Berhubungan Dengan Pelumasan Itu Sendiri Pada Gearbox Yang Saling Bersentuhan Dan Tujuan Dari Presentasi Ini Yaitu Memberikan Gambaran Tentang Riset Serta Diagnosa Tentang Kegagalan Gear Di Dalam Gearbox Serta Bagaimana Kita Mengurangi Adanya Kegagalan Lanjutan Dalam Hal Hal Ini Analisa Tribology Diperlukan Untuk Bisa Menganalisa Terutama Dari Sisi Lubrikasi Problem Identification Serta Background Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Persatuan Berikan Kali Ini Kita Tahu Bahwa Kegantalan Yang Paling Tinggi Adalah SAE 90 Pada Analisa Serta Investigasi Kita Kali Ini Dari Hasil Kemotretan Atau Visualisasi Dari Roda Gigi Yang Gagal Kita Bisa Tahu Roda Gigi Pinion Atau Penggerak Mohon Maaf Sebentar Roda Gigi Pinion Atau Roda Gigi Penggerak Kita Bisa Tahu Jenis Jenis Atau Visualisasi Gagalan ABC Ini Terjadi Scoring Atau Marking Pada Flank Atau Sayap Kemudian Yang D E Dan F Itu Dibelihatkan Mengenai Scoring Atau Jenis Kerusakan Scoring Kemudian Pekerjaan Riset Melalui Pendekatan Sistematik Yang pertama Adalah Analisa Teori Dari Pelumas Itu Sendiri Serta Simulasi Dan Eksperimen Yang Digunakan Jadi Eksperimen Ini Adalah Memberikan Satu Gambaran Mengenai Kondisi Yang Mirip Dengan Aktual Akan Tetapi Kita Tidak Bisa Copy Paste Dari Gearbox Yang Ada Sehingga Kita Lakukan Simulasi Karena Kondisi Gearbox Yang Ada Tidak Memimpinkan Untuk Melakukan Analisa Serta Eksperimen Atau Percobaan Basis Selanjutnya Adalah Analisa Teori Kita Asumsikan Bahwa Permukaan Roda Gigi Itu Dipisahkan Oleh Adanya Lapisan Pelumas Pada Roda Gigi Tersebut Jadi Idealnya Metal To Metal Context Itu Terjadi Karena Adanya Pelapisan Dari Pelumas Itu Selanjutnya Gerakan Daripada Roda Gigi Membuat Lubrikasi Ini Akan Mengalir Sesuai Dengan Gerakan Putar Daripada Roda Gigi Tersebut Teori Elasto Hidrodinamik Pada Pelumasan Dilakukan Pemodelan Sehingga Kita bisa Memberikan Satu Gambaran Mengenai Dua Komponen Yang Saling Bersinggungan Dengan Menggunakan Metode Simulasi Kita Kita Bisa Lihat Disini Dari Psikochemical Karastristik Untuk Sample Daripada Masing-masing Pelumas Dari Data Tersebut Membuktikan Bahwa SIS 90 Mempunyai Viskositas Yang relatif Lebih tinggi Dibanding Dengan Base oil Dimana Base oil Ini Mempunyai Viskositas Terendah Dibanding Dengan Pelumas Yang lain Dari Viskositis Indeks Pada Pembelumas Hampir Sama Pada Suhu 100 Derajat Kecuali Pada SIS 10 B40 Ini Mempunyai Viskositis Indeks Kurang Lebih Sekitar 149 Pada Suhu 100 Derajat Kemudian Analisa CHN Atau Karbon Hidrogen Dan Hidrogen Pada Pelumas Tersebut Hampir Sama Secara Struktur Kimianya Kemudian Konsentrasi Daripada Metal Atau Logam Pada SIS 90 Dan SIS 10 V40 Ini Relatif Terjadi Perbedaan Yang Sangat Tinggi Dimana Hal ini Dipengaruhi oleh Adanya Dosis Aditif Yang Muncul Dibuktikan Dengan Adanya Presentase Zinc Dan Pospor Experimental Kita Bisa Lakukan Pada Presentasi Kita Kali Ini Berdasarkan Dari Referensi Yang Ada Kita Berikan Semacam Kita Buat Semacam Simulasi Dimana Kita Bisa Memberikan Simulasi Antara Dua Komponen Yaitu Lower Disc Dan Upper Disc Di Sini Dimana Lower Disc Dan Upper Disc Di Sini Kita Tahu Lower Disc Ini Dikerakan Oleh Motor Kemudian Ada Rekord Untuk Mengukur Gesekan Serta Ada Lubrikan Reservoir Di Sini Dan Ada Loading Spring Yang Bisa Mengatur Berapa Beban Yang Muncul Beberapa Yang Dimuncul Pada Percobaan Kita Kali Ini Kita Tahu Dari Eksperimen Tersebut Bahwa Hal ini Dilakukan Pada Tempat Ruangan Normal Dengan RPM Kurang Lebih Sekitar 200 RPM Kemudian Running Contact Kurang Lebih Sekitar 15 Menit Pada 19,1 Newton Kemudian Beban Itu Akan Dinaikan Bertahap Dengan interval 5 menit Dengan Lute Yang Dinaikan 19,1 Pada Setiap Stage Sampai Di 192 N Sampai Terjadinya Gagalan Selan Serta Kontak Gesecan Dibentuk Akibat Adanya Torsi Serta Persebutan tersebut Dimonitor Serta Dicatat Hasilnya Selanjutnya Kegelan Teridentifikasi Pada Kenaikan Nilai Gesec Secara Tiba-tiba Kemudian Spesimen Yang Terjadi Gagalan Tersebut Selanjutnya Dibersihkan Serta Dianalisa Menggunakan Scanning Elektron Mikroskop Atau SEM Selanjutnya Investikasi Ini Dilakukan Pada Beberapa Belumas Yang Dikunakan Yang Dimasukkan Ke Dalam Gearbox Exeter Shift Amsternal Disc-on-Disc Tripotester Ini Adalah Sebuah Sistem Simulasi Yang Digunakan Untuk Memberikan Simulasi Geometri Daripada Gear Yang Saling Bersentuhan Tujuan Daripada Experian Ini Adalah Untuk Bisa Membandingkan Untuk Bisa Membandingkan Beban Yang Di Beban Diaplikasikan Yang Sorry Beban Yang Diblasikan Serta Memberikan Gambaran Tentang Karakter Dibada Belumas Itu Dengan Kondisi Yang Sama Antara Satu Belumas Dengan Belumas Yang Lain Selanjutnya Pengulangan Itu Dilakukan Sesuai Dengan Kondisi Nyata Pada Gearbox Jika Memungkinkan Pelumas Yang Kita Pakai Yaitu SA10 SA90 SA10 W40 Yang Kita Lakukan Pengetesan Itu Simultan Dengan Base oil 150 Jadi Base oil 150 Dan Pelumas SIA10 90 Dan 10 W40 Selanjutnya Pelumas Yang Kita Tes Mempunyai Fiskositas Densitas Serta CHN Persentasi CHN Tanda-tanda Atau Bentuk Daripada Awal Terjadinya Keawasan Pada Metal Fiskositas Dan Densiti Daripada Pelumas Didapat Dari ASTMD Persedur Serta Analisa CHN Dikunakan Atau Dihazirkan Dengan Menggunakan Parking Helmer Analyser Dari Desites Spesimen Yang Muncul Dimensinya Adalah Lower Dish Menggunakan Diameter 35mm 200 RPM Upper Dish Menggunakan Dementer 40mm RPM 200 Kontak Lengnya Kurang Sekitar 5,8 millimeter Serta Spesimen Yang Digunakan Sama Dengan Spesimen Yang Digunakan Sama Dengan Material Rod Dagi Yang Dipakai Yaitu N31 Steel 1% Karbon Dan Chromium Steel Serta Hardness Dari Spesimen Itu Dipatasi Antara 60 Plus Minus 2 HRC Dengan Permukaan Yang sudah Dfinishing Yang Sama Dengan N3 Dan Grid N3 Dan Grid N3 Sampai N4 Dari Teori Tikal Model Simulasi Atau Simulasi Secara Teori Kita Bisa Lihat Disini Simulasi Ini Bisa Memberikan Gambaran Bahwa Tekanan Dan Ketebalan Film Pada Pelumas Yang Dideblusikan Sepanjang Kontak Dari Komponen Yang Kita Lakukan Pengetesan Serta Dari Informasi Yang Diatas Dilakukan Simulasi Secara Model Matematika Sama Juga Back Base Oil Maupun Yang Lainnya SI90 Relatif Lebih Tinggi Ketebalannya Artinya Untuk Yang SI90 Ini Dia Mempunyai Ketebalan Yang Relatif Lebih Tinggi Dibanding Dengan Yang Lain Kalau Kita Lihat SI10 W Dan 40 SI10 W 40 Ini Relatif Tebalnya Lebih Rendah Dibanding Dengan SI90 Bisa Diambil Sebuah Gambaran Bahwa Semakin Meningkat Pembabanan Maka Ketebalan Daripada Lubrikan Pada Area Kontak Semakin Menurun Secara Bertahap Dari Dari Percobaan Di atas Kita Bisa Tahu Membuktikan Bahwa SI90 Relatif Mempunyai Ketebalan Film Yang Tinggi Dibanding Dengan Yang Lain Pada Kasus Tertentu SI10 Dan Base Oil Tebal Pelumasan Film Itu Sangat Tipis Pada Pembebanan Tertentu Terjadi Pembebanan Secara Tiba-tiba Kalau Kalau kita Lihat Disini Warna Hitam Adalah Base Oil Kuning Adalah SI90 Merah SI10 Dan Biru SI10 W40 Dimana Pada Pressure Tertentu Pada Pressure Tertentu Dengan Dimensi Tertentu Kita Bisa Tahu Bahwa Di SI90 Itu Mempunyai Ketebalan Film Yang Relatif Lebih Tinggi Dibanding Dengan Pelumas Yang Lain Grafik Ini Dilihatkan Bahwa Dengan Kita Mengaplikasikan Load Sebesar Sekian Newton Maximum Pressure Yang Terjadi Kita Bisa Tahu Bahwa Maximum Pressure Yang Terjadi Pada SI90 Paling Rendah Dibanding Dengan Yang Lainya Selanjutnya Ketebalan Film Untuk SI90 Juga Lebih Tinggi Dibanding Dengan Yang Lainya Dengan Bebanan Tertentu Termasuk Juga Pada Ini Pada Minimum Film Thickness Selanjutnya Pada Sentral Film Thickness Atau Ketebalan Pada Tintik Sentral Kita Bisa Ketahui Bahwa Pada Pembebanan Yang Sama Gradual Dari 100 Sampai Dengan 1000 Kita Bisa Tahu Bahwa SI90 Relatif Mempunyai Ketebalan Yang Lebih Dibanding Dengan Belum Mas Yang Lain Dari Percepatan Tersebut Dan Grafik Yang Terjadi Di Atas Sepanjang Jarak Kontak Antara Dua Komponen Tersebut Terjadi Sebelum Adanya Kegagalan Selanjutnya Gesekan Secara Tiba-tiba Atau Intermediate Freak Sempih Yang Kita Observasikan Diaplikasikan Pada Setiap Perubahan Beban Dikarenakan Terjadinya Kenaikan Pada Beban Atau Pembebanan Koeficien Gesek Juga Terjadi Peningkatan Saya ulangi lagi Dikarenakan Adanya Peningkatan Pembebanan Koeficien Gesek Itu Juga Akan Bertambah Atau Meningkat Serta Disubsidi Oleh Adanya Ketebalan Film Yang Kembali Artinya Pada saat Lasi tertentu Dia Terjadi penipisan Lapisan Film Kemudian Pada Situasi tertentu Dia akan Kembali Meningkat Dari sisi Ketebalannya Hal ini Tidak terjadi Pada saat Roda gigi tersebut Sudah Terjadi Scuffing Atau scoring Atau haus Pada permukaannya Yang membuat Gesekan Akan Semakin Meningkat SIS 10 Dan SIS 10 B40 Pada Area Kontak Mempunyai Jarak yang Relatif Lebih kecil Sebelum terjadi Kegagalan Dari sini Kita bisa tahu Profil Dari Gesekan Antara Pelumas Dengan Jarak Transfer Yang Terjadi Pada Pedagiga Tersebut Kita bisa tahu Dari sini Distance Transfer Pada Jarak tertentu Dengan Koefisien Gesek Kita bisa tahu Dari sini Pada Base oil Ada satu Situasi Dimana Dia terjadi Pick Hingga Terjadi Failure Selanjutnya Untuk Yang SIS 10 Relatif Landai Di awal Pada Jarak tertentu Kemudian Terjadi penurunan Pada Jarak tertentu Pula Kemudian Terjadi Kegagalan Pada Jarak tertentu Begitu juga Sebaliknya Di Sini Sebelum Mas Yang Yang Menarik Disini Adalah Bahwa Pada SIS 90 Dengan Jarak Gesekan Tertentu Dia Mempunyai Koefisien Gesek Yang Relatif Landai Tanpa Adanya Perubahan Yang Signifikan Artinya Relatif Stabil Dibanding Dibanding Dengan Yang Lain Kalau Yang Lain Terjadi Ada Penaikan Penurunan Kenaikan Penurunan Tapi Pada SIS 90 Terjadi Satu Situasi Yang Relatif Stabil Karakter Karakteristik Atau Aku Gesekan Pada Belumas Berbeda Di Setiap Kenaikan Beban Pada Perseban Kita Kali Ini Sebagai Satatan Untuk Base Oil Dan SIS 10 B40 Terjadi Gesekan Yang relatif Rendah Pada Beban Yang Rendah Kalau Kita Bandingkan Dengan Jenis Brumas Yang Lain Yaitu SIS 90 Dan SIS 10 Kita Bisa Tahu Komparasi Antara Koeficien Gesek Dengan Lut Yang Diaplikasikan Pada Base Oil Relatif Dia Pada Beban Tentu Dia Terjadi Peningkatan Yang Sangat Tajam Sehingga Dia Mempunyai Koeficien Gesek Relatif Jauh Lebih Rendah Dibanding Dengan Yang Lain Sementara Pada Beban Tertentu Jenis Oil Yang Lain Sudah Menimbulkan Satu Kegagalan Tapi Pada SAE 90 Dia Belanjut Sampai Pembebanan Di Atas Dari Jenis Belumas Yang Lain Sehingga Kita Bisa Lihat Disini Maksimum Blood Yang Terjadi Pada Pelumasan Sebelum Terjadinya Kegagalan Dimana Kita Tahu Bahwa Maksimum Blood Di SAE 90 Relatif Lebih Tinggi Dibanding Dengan Oli-oli Yang Lain Kita Tahu Bahwasannya Antara SAE 90 Dan SAE 10 W Hampir Sama Tapi Dia Lebih Buruk Dibanding Dengan Base Oil Sementara Untuk SAE 90 Dia Relatif Lebih Tinggi Untuk Maksimum Pembebanan Yang Terjadi Sebelum Terjadinya Kegagalan SAE 10 Itu Mempunyai Loot Bearing Capacity Yang Sangat Terendah Dibanding Dengan Yang Lain Kita Bisa Tahu Disini Dari Traffic Di Atas Filer Loot Atau Pembebanan Yang Menubah Kegagalan Pada Pelumasan Yang Didapat Dari Hasil Percobaan SAE 10 392 Newton Kemudian Disusul oleh SAE 10 W 40 452 Newton Base Oil 550 Newton Dan SAE 90 Lebih Dari 981 Newton Artinya Dia Mempunyai Beban Maksimum Beban Maksimum Yang Lebih Tinggi Dibanding Dengan Yang Lain Sebelum Terjadi Kegagalan Selanjutnya Terjadi Juga Adanya Penurunan Berat Dari Spesimen Yang Dipakai Setelah Terjadi Keausan Selanjutnya Jarak Transfer Sebelum Terjadi Kegagalan Yang Dilalui oleh Pelumas Berbeda Satu Dengan Yang Lainnya Serta Perilaku Ausnya Pun Juga Berbeda Selanjutnya Performance Perilaku Performance Dari Masing-masing Pelumas Bisa Kita Bisa Kita Kaitkan Dengan Viskositas Yang Dimiliki Oleh Masing-masing Lubrikan Termasuk Viskositas Density Additive Concentration Atau Konsentrasi Additive Minimum Film Thickness Atau Ketebalan Minimum Didapat Secara Model Teori Pada Tahat tertentu Sebelum Terjadinya Kegagalan Kita Bisa Tahu Bahwa SAE 10W 40 0,2 Mikron Selanjutnya SAE 10W 0,13 Mikron Base Oil 0,12 Mikron Sementara Untuk SAE 90W Tidak Terjadi Adanya Gagal Meskipun Pembebanan Sudah Mencapai Di 980 Newton Meskipun Dia Ada Kenaikan Dari Sisi Nilai Gesekan Pada Tahap Tertentu Berdasarkan Perhitungan Untuk Ketebalan Film Untuk Ketebalan Film SAE 90 Dia Pada Lut Tertentu Dia Mempunyai Gesekan Kurang Lebih 0,3583 Mikron Dan Ini Memberikan Satu Gambaran Bahwa Film Lubricating Ini Relatif Lebih Tebal Dibanding Dengan Belumas Yang Lain Selanjutnya Dari Hasil Experiment Tersebut Setelah Terjadi Gagalan Kemudian Kita Lihat Dengan Menggunakan SEM Jadi Roda gigi Yang Atau Simulasi Roda gigi Yang Sudah Kita Lakukan Percobaan Itu Kita Bersihkan Kemudian Kita Bawa Ke Alat SEM Untuk Bisa Dilihat Dari Mikrografi Yang Terjadi Pada Spesimen Yang Terjadi Kegagalan Dari Situ Kita Bisa Tahu Mengenai Adanya Scratch Atau Goresan Scratch Atau Goresan Serta Adanya Pori Pori Pada Spesimen Yang Gagal Retakan Dan Lain Sebagainya Bisa Ketahuan Atau Bisa Diketahui Dari SEM Ini Selanjutnya Untuk Base Oil Atau Spesimen Yang Di Lumasi Oleh Base Oil Terungkap Bahwa Terjadi Deformasi Pada Permukaan Aspiritis Pada Arah Putaran Selanjutnya Untuk Spesimen Untuk Spesimen Yang Dilumasi Oleh S.A.C. 90 Terjadi Goresan Yang Relatif Minor Terhadap Arah Putaran Spesimen Kita bisa Lihat Disini Ini adalah S.A.E. 10 Oil Terjadi Scratch Kemudian Ada juga Beberapa Lubang-lubang Yang terjadi Pada Permukaannya Kemudian Ini adalah Yang paling Parah Untuk Base Oil Selain Ada Scratch Suka Dia Ada Semacam Goresan Goresan Yang Parah Setelah Terjadi Gagalan Ini S.A.E. 90 Kalau Lihat S.A.E. 90 Relatif Hanya Terjadi Goresan Goresan Yang Relatif Minor Hasil Eksperimen Yang Kita Lakukan Di Atas Kita Bisa Tahu Bahwa Hasil Investigasi Itu Kita Bisa Menganalisa Bahwa Ada Gigi Yang Saling Bersentuhan Untuk Eksiter Sif Yang Dilumasi Oleh Beberapa Jenis Pelumasan Kita Bisa Ambil Sebuah Atau Beberapa Kesimpulan Berdasarkan Theoretical Study Pada Exitersif Gearbox Mengindikasikan Terjadinya Pengurangan Atau Penurunan Tebal Film Dengan Penambahan Beban Jadi Beban Semakin Meningkat Maka Ketebalan Filmnya Akan Menurun Pada Pembeban Yang Relatif Lebih Tinggi Maka Ketebalan Film Akan Semakin Menurun Dan Munculnya Atau Terjadinya Mental To Mental Context Secara Langsung Dan Tidak Bisa Dihindari Sehingga Muncullah Adanya Scuffing Scoring Pada Roda Kiki Yang Memunculkan Adanya Kegagalan Prematur Pada Gearbox Selanjutnya Dari hasil Eksperimen Tersebut Dengan Beberapa Jenis Pelumasan Yang Berbeda Mengindikasikan Bahwa Fiskositas Yang Tinggi Pada Lubrikan Atau Pada Pelumas Yaitu SIS 90 Sangat Signifikan Mengurangi Adanya Terjadi Kegagalan Pada Gearbox Atau Roda Kiki Yang Pada Gearbox Selanjutnya Secara Eksperimental Dan Teoretikal Bisa Mengungkapkan Bahwa Semakin Tinggi Beban Yang dimunculkan Maka Ketebalan film Daripada Pelumas itu Akan Semakin Berkurang Secara Signifikan Dan Tekanan Yang Muncul Pada Roda Kiki Bisa Memunculkan Adanya Terjadi Gesekan Secara Kering Atau Situasi Dimana Tanpa Pelumaset Selanjutnya Tebal Film Untuk SI90 Relatif Paling Tinggi Dibanding Dengan Jenis Yang Lain Dimana SI10 Itu Mempunyai Nilai Terendah Dari Sisi Ketebalan Film Pelumas Selanjutnya Dari Semikrograp Pada Spesimen Yang Sudah Terjadi Kegagalan Terungkap Bahwa Tingkat Keparahan Daripada Kegagalan Untuk SI10 Permukaannya Terjadi Adanya Piting Sementara Untuk Yang Base Oil Terjadi Adanya Elastoplastis Yielding Aspiritis Dalam Kasus Ini SI90 Mempunyai Minor Scratch Secara Visual Yang Secara Visual Secara Visual SI90 Mempunyai Minor Scratch Atau Correction Yang Minor Sehingga Bisa Disimpulkan Confirm Bahwa SI90 Adalah Pelumas Yang Terbaik Yang Bisa Kita Pakai Untuk Exitersif Gearbox Dibanding Dengan Lubrikan Yang Lain Demikian Presentasi Dari Saya Apabila Ada Kami Mohon Maaf Dan Kita Bisa Disuskan Pada Disuskan Pada Kesempatan Yang Lain Sementara Untuk Presentasi Yang Kita Gunakan Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Cal Get Uyes Pada Terse Pasang Min 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 Terima kasih.